. Viral video amatir yang merekam kemunculan gundukan gunung aspal jalan setinggi sekitar 1 meter berdiameter lebar sekitar 4 meter hingga memakan separuh badan jalan raya Pasar Kembang, Wonorejo, Tegalsari, Surabaya. Pada Selasa, 1 Agustus 2023, pagi. Berdasarkan video berdurasi 25 detik yang tersebar di WhatsApp grup warga kota Surabaya, gundukan menyerupai gunung tersebut setinggi dada orang dewasa. Kemudian, pada bagian ujungnya seperti terjadi retakan yang nyaris menyerupai kawah. Lokasinya Berada hampir memakan separuh badan jalan di ruas jalan tersebut. Lalu, di sekitar gunung kecil tersebut, terdapat banyak orang yang berdagang di bahu jalan tersebut. Warga yang berada di sekitar merupakan para pedagang kaki lima yang biasa melapak menggelar dagangannya di sepanjang bahu jalan tersebut. Saksi mata M. Jayus, 48 tahun, mengaku sempat mendengar adanya letupan yang mengiringi kemunculan gundukan gunung aspal yang terbentuk tepat di depan toko bahan kulit dan spon jok mobil tempatnya bekerja. Suara aneh tersebut terdengar sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan terjadi saat bahu jalan depan tokonya terdapat banyak pedagang menggelar lapaknya. Namun, saat kemunculan gundukan gunung aspal tersebut, tidak ada orang yang berada di atasnya. Sehingga proses terbentuknya gundukan tersebut tidak menimbulkan korban luka ataupun jiwa. Menurutnya, sebelum akhirnya gundukan menggunung seperti pagi ini, Kondisi retakan jalan aspal di lokasi titik tersebut sudah tampak sejak Senin, 31 Juli 2023, sore. Sementara itu, Kepala Meneer Proyek Perpipaan PDAM Kota Surabaya, Louis Andilun Gatu menerangkan. Karakteristik gundukan gunung aspal tersebut memiliki ketinggian sekitar 1 meter, dan lebar diameter dampak pada aspal jalan sekitar 4 meter. Gundukan tersebut diakibatkan oleh efek dari pemasangan pipa air PDAM baru yang proyek pengerjaannya telah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!